Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim akan terus berlangsung di Indonesia hingga pergantian tahun depan. Potensi cuaca ekstrim seperti yang dirasakan selasa 27 Desember kemarin akan terjadi hingga 20 Januari 2023. Kepala BMKG di Korita Karnawati mengatakan jika sebelumnya pihaknya mendeteksi empat fenomena yang terjadi berbarengan sehingga mengakibatkan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Kini ada penambahan satu fenomena lagi yang mendorong peningkatan terjadinya cuaca ekstrim tersebut. Dalam konferensi TERS BMKG di Korita Karnawati selasa 27 Desember 2022 mendeteksi ada penambahan satu fenomena baru lagi yang dapat berpengaruh pada dinamika cuaca Indonesia. Berdasarkan analisis terkini BMKG, kondisi dinamika atmosfer di sekitar wilayah Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam satu minggu ke depan. Kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan yang punya tendensi adanya penguatan intensitas. BMKG bahkan menyebut pada 1 Januari 2023 peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau indikasi terjadinya curah hujan lebat hingga ekstrim. Cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsoon Asia ditambah seruah rakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang ke Ekuator dan terbentuk arus lintas Ekuator. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022 yang akan menyebuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Kemudian pada 29 Desember 2022 potensi cuaca ekstrim tersebut meluas ke Jawa Barat, Sumatera bagian Selatan Barat dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Nusa Tenggara dan wilayah Selatan Papua. Terima kasih telah menonton!